Halo rekan-rekan developer, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung di acara Microsoft Diverse 2022. Perkenalkan, saya Irvandi David, partner technology strategy di Microsoft Indonesia. Dan tentunya saya tidak sendirian, pada sesi kali ini saya juga mengundang rekan saya, Lugina Muhammad, atau biasa kita panggil Ugi, dari Helios Informatica Nusantara. Apa kabar Ugi? Mungkin sebelum kita mulai, lo bisa memperkenalkan diri dahulu kepada rekan-rekan developer sekalian. Thank you, Van. Saya Ugi dari Helios Informatica Nusantara sebagai team lead closed solution architect. Nah, Helios sendiri adalah salah satu CSV partner Microsoft yang sudah berjalan selama 5 tahun. Kita biasa branding ke customer itu sebagai Helios Cloud. Kita fokus di Microsoft Cloud Platform, baik itu Azure Solution, Power Platform, Modern Workplace, dan juga Security. Oke, thank you Ugi. Kita langsung mulai aja. Dalam sesi kali ini, 30 menit ke depan kita akan membahas lebih jauh mengenai Microsoft Teams Platform. Seperti yang kita ketahui, Microsoft Teams adalah salah satu platform yang biasa kita gunakan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, baik internal maupun eksternal suatu perusahaan. Untuk berkolaborasi, kita bisa sharing files dan melakukan integrasi dengan aplikasi Office 365 lainnya, seperti SharePoint dan OneDrive. Bahkan kalender meeting kita pun sudah terintegrasi dengan Exchange Online, seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui, Teams ini sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan untuk menunjang produktivitas karyawan, terutama di masa pandemi dan saat ini mengharuskan kita bekerja dari rumah atau walk from home. Bahkan hingga saat ini tercatat lebih dari 270 juta pengguna aktif Teams setiap bulannya di dunia. Nah, capability yang saya sebutkan tadi hanya sebagian kecil dari capability Microsoft Teams keseluruhan. Banyak sekali kesempatan bagi kita sebagai developer untuk melakukan integrasi antara Teams dan third-party custom application yang kita develop. Pada sesi kali ini, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana mengembangkan custom application on top of Microsoft Teams, menggunakan power platform dan SharePoint komponen yang sudah dilakukan oleh teman-teman Helios. Oke, Ugi, bisa dijelaskan lebih lanjut terkait solusi apa yang sudah dikembangkan oleh Helios. Jadi, untuk aplikasi yang kita buat, ada satu aplikasi yang kita namakan dengan Employee Tracey. Nah, seperti kita tahu, saat ini situasi kerja sudah berubah dari full FO menjadi hybrid. Di Helios sendiri, awalnya ketika mengadopsi hybrid, semua employee yang ke kantor harus laporan ke atasan dan isi absen di WhatsApp Group. Lama-lama kita lihat hal ini semakin tidak efektif. Karena ya kalau di WhatsApp Group, chatnya pasti ketumpuk dengan orang lainnya. Faktor lainnya juga ada employee yang semakin banyak jumlahnya, hampir 100 orang, dan tim Google Company kita yang mengalami kesulitan untuk monitor dan tracking employee ketika ada kasus. Wah, menarik ya backgroundnya, terutama dengan kondisi di masa pandemi saat ini. Next question adalah seberapa mudah penggunaannya, dan yang paling penting apakah sudah terintegrasi dengan Microsoft Teams? Oke, saya akan jelaskan high level asetektor dan aplikasi yang sudah kita buat. Nah, seperti terlihat pada slide, aplikasi ini ada dua fungsionalitas. Yang pertama, aplikasi untuk employee atau tracing app. Dan satu lagi, aplikasi tracing dashboard untuk tim Google Company. Di backendnya, kita menggunakan Power Automate untuk notifikasi email ke tim Google jika ada employee yang web request dengan status merah. Dan juga jika ada employee yang bawa tamu atau di luar perusahaan. Nah, secara database-nya sendiri, kita menggunakan SharePoint Online yang kita koneksikan dengan SharePoint Connector dari Power Apps. Nah, mengenai seberapa mudahnya penggunaan dan embed ke tim ini. Yang pertama, dari sisi kemudahan. Ini ada dua aspek yang bisa dilihat. Dari sisi karyawan yang menggunakan, dan dari sisi development. Dari sisi development itu sangat mudah sekali kita develop aplikasi ini dalam waktu dua minggu. Itu sudah dengan testing dan go live production. Nah, untuk lebih secara kemudahan employee, saya akan memperlihatkan demo aplikasinya secara langsung. Sehingga bisa lebih jelas untuk kerekankan developer semua. Oke, bisa dilihat pada layar. Ini aplikasi tim yang sudah saya buka. Jadi, aplikasi ini untuk yang tracing dashboard sudah kita embed di Teams Channel. Bisa dilihat pada layar, ini aplikasi yang ditujukan untuk tim Gugus Company. Nah, bagaimana kalau kita misalkan ini menambahkan aplikasi yang tracing app tadi. Kita bisa di sini tambahkan. Kemudian nanti kita pilih yang Power Apps. Nah, kemudian itu kita nanti searching aplikasi tracing app yang sudah dibuat. Di sini akan muncul otomatis tracing app. Nah, di sini saya klik save. Nanti otomatis dia akan ketambah ke channel yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, kalau dilihat aplikasi ini juga kita menggunakan layout mobile phone. Nah, Ghi, kalau boleh tahu kenapa memilih mobile apps sebagai layout aplikasi ini? Oke, jadi kenapa kita menggunakan layout mobile apps ya? Kita juga terinspirasi dari aplikasi peduli lindungi. Yang bisa tracking orang ketika mengunjungi suatu lokasi. Kami melihat penekanan tersebut, tetapi secara walaikupnya lebih ditujukan untuk internal perusahaan. Yang bisa tracking karyawan ketika di kantor. Misalkan ketika masuk ke ruangan meeting. Oke, supaya lebih jelas, saya akan menemukan aplikasi dari sisi employee untuk tracing app ini. Bisa dilihat pada layar, ini tampilan home-nya, bukan tampilan utamanya. Jadi ketika employee itu membuka aplikasi, mereka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik tombol start. Nah, pada awal masuk, ketika pertama kali employee itu buka aplikasi, itu akan diminta mengisi profile. Profile ini berisi nama yang sudah di-define oleh tim Gugus Company. Mereka cukup diminta mengisi nomor handphone dan juga status vaksin saja. Oke. Nah, ketika employee itu sudah selesai mengisi profile, kemudian menu yang kedua adalah WFO Schedule. Di sini kita bisa mengajukan request untuk WFO. Nah, kalau dilihat pada layar, ini ada dua tab ya, ada akan datang dan riwayat. Riwayat ini berisi informasi historical employee itu ke kantor tanggal berapa saja. Kemudian kalau untuk request WFO, kita bisa pilih icon plus di atas sini. Nah, nanti akan muncul pertanyaan self-assessment, di mana di sini akan berisi pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan kondisi badan kita dan aktivitas kita selama lima hari kebelakang apa saja. Di sini saya akan isi tidak semua, kemudian saya klik submit. Nah, kalau misalkan tidak semua itu akan statusnya hijau. Statusnya hijau, kemudian lanjutkan. Nah, di sini kita bisa menentukan lokasi misalkan ke kantor atau misalkan ke lokasi yang lainnya, kalau misalkan ada remote site. Kemudian tujuannya saya masukkan meeting. Nah, tanggalnya kita bisa tentukan mau hari H atau H plus 1. Jadi di sini juga kita batasin cuma boleh H atau H plus 1. Di sini saya ambil hari H, hari ini tanggal 24. Nah, untuk time slotnya ini ada beberapa pilihan yang bisa diambil oleh si employee. Ada full day, ini dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Ada sip pagi dan siang, dan kita bisa juga pilih custom. Oke. Kalau custom, let's say kita ambil dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Nah, ini kalau sudah oke, employee bisa klik konfirmasi. Nah. Oke. Setelah itu, akan muncul 2 pilihan, yaitu mau menambahkan tamu atau selesai. Oke. Nah, itu nanti listnya akan muncul di tab akan datang. Dan kalau kita pilih home, nah itu nama employee tersebut akan muncul yang WFO pada hari tersebut. Oke. Dan bisa dilihat juga di home ini ada fitur untuk scan QR code. Jadi ketika employee itu datang ke kantor, mereka harus scan barcode yang sudah ditempel di masing-masing pintu ruangan. Seperti itu. Nah, Gi, mau tanya dong, apa yang terjadi kalau kita lihat dari questionnaire tadi, salah satu misalkan kita isi batuk ataupun pilak, itu dengan NIA. Apa yang akan terjadi? Oke. Kalau misalkan saya request kemudian di start assessment ini ada satu poin yang isinya iya. Misalkan 5 hari kebelakang saya ada gejala demam ya. Nah, maka itu akan otomatis merah. Oke. Sehingga ketika saya misalkan harus tetap ke kantor nih, karena ada urgent thing, itu akan diminta untuk mengupload hasil antigen test. Hmm. Seperti itu. Nah, dari hasil antigen itu akan ada notifikasi email ke tim Gugus. Tim Gugus ini bertugas untuk memeriksa request tersebut dan melihat hasil antigennya. Dan dia nanti yang akan approve atau reject request tersebut. Oke. Berarti di belakang ada flow yang akan berjalan gitu ya? Betul. Ada flow yang berjalan untuk proses approval-nya juga. Oke. Next question mungkin kalau slotnya tadi, mungkin dari sisi slot kantor yang dipilih sama karyawannya tersebut penuh, itu apa yang akan terjadi, Gigi? Oke. Kalau misalkan sekarang case-nya kita bicara slot kantor penuh, maka employee yang request WFO itu tidak bisa melanjutkan konfirmasinya. Oke. Jadi akan muncul warning juga di bagian sini bahwa status ruangnya sudah penuh dan tombol konfirmasinya akan terdisable sehingga mereka tidak bisa WFO request. Ya, Gigi, kita bisa lanjutkan dengan report apa yang dihasilkan dari aplikasi tersebut. Selanjutnya saya akan demokan untuk aplikasi tracing dashboard tim gugus tugas. Di sini juga sudah saya tambahkan tracing dashboard. Nah, tracing dashboard ini hanya bisa diakses oleh employee yang memang didelegasikan sebagai tim gugus company. Di sini akan muncul pertama tampilan login. Di sini saya coba login dulu. Jadi ini secara database dia akan mengambil ke SharePoint. Nah, setelah login berhasil, ini adalah tampilan utama dari tracing dashboard gugus tugas. Jadi di sini kita juga bisa lihat lokasi ya. Contohnya ini sekarang Helios Office. Nah, nanti di bawah ini akan kelihatan list employee yang datang ke kantor pada hari yang kita bisa filter juga. Misalkan pada hari ini terlihat bahwa ada tiga orang yang ke kantor dan kelihatan juga nih jam check-in dan check-outnya. Dan juga bisa monitor juga status ruangannya apakah sudah full atau masih ada yang tersedia. Kemudian kalau misalkan tim gugus ingin lihat jadwal orang yang datang per slotnya juga bisa terlihat di sini. Dan juga kita bisa lihat tren jumlah karyawan yang datang ke kantor pada rentang waktu tertentu. Seperti itu. Nah, menu lainnya bukan hanya itu saja. Di sini juga ada menu untuk member monitoring. Member monitoring ini berfungsi misalkan ada suspek kasus di kantor. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Karyawan status merah itu akan muncul di sini. Dan kita bisa lihat dia datang ke kantor tanggal berapa saja. Dan di sini kita bisa lihat lebih detail. Nah, di sini akan terlihat detailnya. Bahwa suspek ini ketika di kantor dia ada siapa saja yang bersamaan. Oke. Jadi di sini dari tim gugus bisa melakukan tracing dengan lebih mudah ketika ada suspek. Kemudian menu selanjutnya adalah informasi member. Jadi di sini untuk member manajemen berfungsi ketika misalkan ada employee yang baru ataupun misalkan yang resign. Dari tim gugus bisa melakukan penambahan atau mengedit informasi karyawan tersebut. Seperti itu. Menu lainnya kita juga bisa mengubah konfigurasi ruangan. Jadi kalau misalkan ada penambahan atau pengurangan informasi ruangan, begitu pula dengan kapasitas maksimum kita bisa sesuaikan di sini. Sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan yang lainnya untuk pertanyaan sendiri. Nah, pertanyaan ini juga kenapa kita buat di aplikasi? Karena seperti kita tahu kan varian COVID itu berbeda-beda ya. Sehingga secara pertanyaan pun akan bisa berubah. Makanya kita bisa tambahkan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan tim gugus yang saat itu. Oke, thank you Ugi atas demonya. Seperti yang kita lihat dari sisi aplikasi maupun dari sisi report, ini sudah komprehensif dan lengkap gitu ya. Nah, mungkin ada rencana apa nih kalau boleh di-share ke kita ke depannya untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut? Oke, jadi untuk fitur ke depannya yang bisa kita improve dari aplikasi ini ada beberapa poin yang sebenarnya sudah kami pikirkan juga. Yang pertama itu untuk plan saat ini, reminder check-in. Jadi ini salah satu kendala yang memang kita alamin juga feedback dari internal bahwa kadang mereka suka lupa untuk check-in. Makanya kita ingin implementasi reminder untuk mengingatkan mereka untuk check-in. Yang kedua adalah push notifikasi dari aplikasi ke member yang berada di kantor dengan suspek. Jadi tim gugus tidak perlu email, tapi cukup klik satu button, akan langsung belas email ke employee yang berada di kantor pada hari yang sama dengan suspek tersebut. Kemudian yang ketiga ini, untuk loading page kita juga ingin bisa custom yang berisi, loading itu informasi untuk semacam sosialisasi. Misalkan kayak kenakan masker, jangan lupa untuk cuci tangan, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman developer ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan apps template gitu ya. Jadi bagaimana semudah apa kita menggunakan apps template untuk kita deploy ke dalam Microsoft Teams gitu. Bisa tolong dijelaskan lebih lanjut, apa yang udah pernah lu coba? Betul sekali. Jadi Teams ini seperti yang Irvane sudah bilang sebelumnya, bahwa bukan hanya sekedar platform untuk meeting ataupun chat aja, tapi kapabilitasnya bisa lebih dari itu. Kita bisa tambahkan aplikasi-aplikasi platform lain ke Teams, yang menjadikan Teams ini sebagai platform yang powerful untuk menunjang produktivitas kerja. Seperti contoh yang sempat diremokan tadi, di Teams kita bisa tambahkan aplikasi-aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan. Teams support untuk ditambahkan beberapa jenis aplikasi ke platformnya, yaitu yang pertama, Apps for Microsoft. Jadi ini merupakan aplikasi yang didevolup oleh Microsoft dan biasanya tersedia di layanan Office 365, seperti Microsoft Word, Excel, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, Apps from 3.30. Aplikasi ini didevelop oleh vendor-vendor IT di luar Microsoft dan mereka profit aplikasi tersebut di Microsoft Teams Store. Contohnya ada Jira, Monday, Slack, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, ini menarik nih, karena Teams juga menyediakan opsi untuk developer membuat aplikasi custom sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi custom ini salah satunya yang aplikasi tracing app yang kita demokan tadi ya, di atas Power App. Nah, contoh lainnya adalah Teams App Template. Nah, Teams App Template ini merupakan contoh aplikasi lengkap yang didevelop untuk di-embed ke Teams, bersifat open source dan source codenya tersedia di GitHub. Teams App Template ini merupakan contoh aplikasi lengkap yang didevelop untuk di-embed ke Teams, bersifat open source dan source codenya tersedia di GitHub. Sehingga perusahaan dapat menggunakan aplikasi ini free to use dan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Nah, kalau teman-teman developer itu bisa search di dokumentasi Microsoft Ini ada app template for Microsoft Teams Di sini saya coba ambil satu case yaitu incident report Nah, di sini ada satu link yang langsung redirect ke GitHub Jadi di GitHub, di sini sudah sangat lengkap dijelaskan ya bahwa aplikasi ini untuk apa Kemudian di sini juga dijelaskan secara arsitekturnya Dan juga ada step-step supaya kita bisa deploy ke environment company Seperti itu Nah, untuk lebih detail saya coba perlihatkan secara singkat seperti apa Cara deployment untuk aplikasi yang incident report ini Jadi kalau dilihat pada slide ini pertama kita bisa copy dulu ya source code dari GitHubnya Ini sudah saya copykan Kemudian nanti datanya itu akan ada di kita buka pakai Visual Studio Code Nah, di Visual Studio Code ini ada satu file yang berisi manifest.json Di mana kita di sini cukup edit beberapa poin ya Seperti yang sudah dijelaskan di dokumentasi Di sini ada yang kita edit itu dari sisi nama developer Nah, ini kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan Kemudian di sini ada bot ID atau application ID Di sini dia ada integrasi dengan Azure Active Directory Kemudian juga aplikasi ini juga menggunakan Azure App Service untuk web application-nya Nah, setelah kita edit sesuai dengan konfigurasi sebelumnya Maka kita nanti akan Buat File zip dari file manifest.json tadi Jadi kalau dilihat Di sini ada folder manifest enduser dan satu lagi manifest smi Nah, ini masing-masing sudah saya buat dalam bentuk file zip Seperti itu Nah, setelah kita selesai membuat file zip-nya Maka zip ini bisa kita upload melalui Teams Admin Dashboard Seperti apa cara upload-nya? Di sini Nah, di sini saya coba masuk ke Teams Dashboard Oke, di sini saya sudah login sebagai Teams Admin Nah, di sini ada menu Teams Apps Oke Kemudian kita pilih Manage Apps Nanti akan muncul list aplikasi apa saja yang sudah di deploy di company Dan kita bisa tambahkan juga aplikasi tadi Oke, di sini saya akan tambahkan Nah, kemudian tadi saya masuk ke folder yang sudah di copy sebelumnya Manifest Untuk enduser kebetulan saya sudah tambahkan Jadi di sini saya tambahkan yang smi atau yang exportnya Oke Nah, ini kita pilih open Kemudian nanti dia secara otomatis akan mengupload aplikasi tersebut ke Teams App Store Oke Dan kalau kita lihat Semudah itu ya Gi Betul, semudah itu untuk kita deploy aplikasi di Teams Menggunakan Apps Template Ya Sudah muncul di sini ada incident reporter dan incident reporter untuk Teams supportnya Jadi kalau kita lihat di sini juga sekarang di bagian client Nah, ini sudah ada Kalau kita cek masukin ke App Store Oke, ini saya coba searching incident report Nah, ini sih sudah muncul ya di bagian home-nya Ini saya coba tambahkan Ya Add Nanti dia akan otomatis ditambah di tab sebelah kiri Oke, dan kita bisa gunakan untuk keperluan cash management Oke Seperti itu Nah, satu lagi terakhir yang menarik dari Teams Development ini yaitu App Studio Jadi kalau misalkan rekan-rekan developer nih ingin bikin dari scratch ya aplikasi apa namanya Nah, Teams-nya itu bisa dibantu dengan App Studio ini Ya Ini ada fitur untuk kita, apa namanya, untuk validasi misalkan Untuk menentukan apakah si JSON kita itu valid atau enggak untuk kita upload ke Microsoft Teams Terima kasih teman-teman developer semua Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan insight buat kita Nah, sebelum saya kembalikan ke Rifandi Di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa dari tim Helios Cloud Kita istilahnya ada beberapa capability yang bisa disampaikan juga nih Selain untuk development Teams App ataupun Power Platform Kita juga ada solusi untuk workflow automation, application modernization, DevOps and microservices, application rehosting, dan data visualization Kalau misalkan teman-teman developer ingin tahu lebih lanjut bisa hubungi kontak yang sudah ada di slide Terima kasih atas waktu dan support yang diberikan, Gi Semoga sesi kali ini bermanfaat bagi rekan-rekan developer sekalian Untuk dapat memberikan pengetahuan dan ide yang lebih banyak lagi terkait dengan Microsoft Teams Platform Dan akhir kata saya mengundang rekan-rekan developer untuk dapat mengembangkan aplikasi menggunakan Microsoft Teams Developer Platform Bersama kita berdayakan Indonesia Sampai jumpa di lain kesempatan Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax